Intro Keterbatasan fasilitas untuk pembelajaran online, guru SDN BEMOPU Kota Kupang ini kunjungi rumah-rumah siswa untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar. Sejak pagi guru kelas 6 SDN BEMOPU Kota Kupang ini sudah sambangi rumah siswa-siswinya. Tetap patuhi protap kesehatan, proses belajar-mengajar berlangsung dengan baik dan alot. Pilihan belajar offline dengan sistem kunjungi rumah siswa dilakukan guru kelas 6 SDN BEMOPU Kupang ini karena banyak siswa tidak memiliki handphone Android dan data yang memadai. Saya punya tujuan itu bisa menunjungi anak-anak, bisa kenalan dengan orang tua, mungkin lebih dekat lagi. Kalau di sekolah kan terlalu banyak anak-anak, nanti banyak bermain. Apalagi dengan keadaan begini, kita banyak lebih mendekat kepada anak-anak. Kami memilih kunjungan rumah itu, kalau sistem dari itu kan latar belakang pekerjaan orang tua berbeda, ada orang tua yang tidak memiliki handphone Android. Jadi dalam kenyataannya, satu minggu itu saya kasih naik di WA, menyangkutin kunjungan begini, ada orang tua saya pakai telepon. Jadi memang sulit juga. Iya, sulit. Karena relator belakang pekerjaan orang tua ini kan beda. Siswa yang dikunjungi gurunya ini mengaku senang bisa belajar bersama dengan teman-temannya. Boneh, bagaimana? Senang tidak belajar begini? Senang. Memang Boneh ada HP atau tidak di rumah? Tidak. Tidak ada ya? Iya. Tapi lebih senang kumpul dengan teman-teman seperti ini atau belajar yang online itu? Ini kumpul dengan teman-teman begini. Kenapa tidak pilih online, Cah? Karena yang lain banyak pakai online. Tidak ada HP, Kak? Iya. Tidak ada HP. Salah satu orang tua siswa mengaku kesulitan belajar online karena hanya memiliki satu handphone Android dan sudah digunakan oleh anak-anaknya yang kini duduk di bangku SMP dan SMA. Kalau kami sebagai orang tua ini kami memilih offline. Kami tidak pilih online karena terbatas fasilitas. Nah, HP cuma satu yang HP Android tapi anak sampai tiga empat ini setengah mati. SMP, SMA, SD ini kalau satu saja HP ini baru semua pada tugas online. Jadi memilih yang dua, yang SMP, SMA ini yang mereka pakai HP satu itu untuk mereka punya tugas yang tertumpu. Sedangkan yang SD ini kami minta penyertian guru dong untuk offline. Belajar offline dengan guru kunjungi siswa ini dilakukan setelah adanya kesepakatan antara orang tua siswa dengan guru karena banyak siswa yang tidak memiliki handphone Android. Dari Kubang, Fabianus Bengge, Tim Ainews melaporkan.